Intro Shabbat halaluyah Shabbat halaluyah Betapa lebar Betapa tinggi Betapa dalam Dan panjangnya Kasih Yesus Bak samudera yang luas Seluas langit yang membentang Betapa kau cinta Kami Tuhan Engkau tidak sekedar hanya Berkata bahwa engkau mencintai Kami Tetapi engkau membuktikan Dengan pengorbananmu Di atas kayu salib Kami bersyukur ya Tuhan Betapa kami dicintai oleh Tuhan Kami berharga dan mulia di hadapan Tuhan Bukan karena kebaikan dan jasa kami Tapi karena memang kau benar-benar mencintai setiap kami Kau cinta setiap kami ya Tuhan Kami dicintai Tuhan Kata bersama-sama Saya dicintai Tuhan Saya dicintai Tuhan Tidak peduli apa kata dunia Saya dicintai Tuhan Mari teman-teman yang beri Untuk kemuliaan Raja Biar cintamu terus kuat tinggal Dalam hidup kami Cinta yang tidak dapat dipadamkan oleh air banyak manapun Cinta yang tidak dapat dipadamkan oleh setiap pergumulan dan apapun yang mengecewakan Tapi biar cinta Yesus dalam hidup kami Terus menyala-nyala sampai akhir Terima kasih Dan Tuhan memberikan kepada kami Hidup yang penuh dengan arti Dan biar Tuhan setelah kami menerima cintamu Kami mau cinta engkau Dan cinta sesama kami Ajari kami akan vermanmu pagi ini Atas nama Yesus Semua kita berkata Beri kemuliaan bagi Raja Segala Raja Silahkan duduk dalam hati-hati Sudah dua minggu Kita belajar tentang cara bekerja sesuai kehendak Tuhan Dan setiap kita tentu bertanya Kenapa Pak Kita perlu banyak belajar tentang soal pekerjaan Sebab alasannya begini susrah Kita perlu belajar dari verman lebih dalam tentang pekerjaan Karena ternyata waktu yang paling banyak kita habiskan setiap hari Itu adalah di tempat pekerjaan Dan mengapa kita terus harus belajar Bekerja sesuai dengan apa yang Tuhan mau Sebab bekerja adalah panggilan kita seumur hidup Yang mengerti katakan amin Sudara-sudara Kerja sekuler mungkin ada waktu pensiun Tapi saya percaya Kalau sudara-sudara saya bekerja bagi Tuhan Tidak pernah ada kata pensiun Katakan haleluya Kenapa kita perlu banyak belajar tentang bagaimana cara bekerja Sesuai dengan kehendak Tuhan Sebab ternyata kita harus tahu Tuhan kita Yesus saja Dia adalah Tuhan yang rajin bekerja Lihat bagaimana Bapak menciptakan langit dan bumi ini Di hari pertama Bapak bekerja Hari kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam Ala bekerja sangat sempurna Sangat luar biasa Dan kemudian hari yang ketujuh Dia beristirahat Itulah sabat Nah, sudara-sudara Yesus pun juga berkata Bapakku bekerja sampai sekarang Aku pun juga bekerja Dan selama hari masih siang Mari kita bekerja Nah, sudara-sudara sekalian Mari kita belajar Ternyata kita harus mengerti Banyak gereja tidak mengajar Bagaimana kita harus bekerja Tapi biar setiap kita hari ini Mau terus tingkatkan Saya percaya Tuhan mengasihi kita Katakan amin Nah, sebelum kita belajar lebih dalam soal pekerjaan Saya mau mengajak sudara melihat Ada dua klip rekaman Dimana sudara ada dua kelompok Yang pertama adalah kelompok pemilik usaha Atau bisnis owner Dan kelompok yang kedua adalah kelompok karyawan Atau pekerja Dan setiap kita harus belajar Sudara, kalau sudara masih karyawan imanis Satu hari sudah juga akan jadi orang yang punya bisnis diri Katakan amin Kalaupun sudara mau seperti itu Dimulai dari sekarang masih jadi karyawan pegawai Sudara harus bersungguh-sungguh Bekerja dengan kehendak Tuhan Nah, sudara-sudara dari kelompok pemilik usaha ini Akan ada dua pertanyaan yang akan mereka jawab Yang pertama adalah Apa kiat sukses mereka Apa rahasia mereka sukses Dan yang berikutnya Apa harapan mereka terhadap karyawan mereka Mari kita saksikan dua klip ini Tuhan memberkati Shalom Nama saya Charles Saya akan membagikan kiat sukses saya sebagai seorang pemusaha Ada beberapa faktor yang saya akan bagikan Faktor yang pertama adalah peluang Jangan lewatkan peluang yang baik Karena peluang tidak akan datang Kedua kalinya atau ketiga kalinya Nah, jika kita melihat peluang itu Langsung kita bawa dalam doa Kalau ada damai sejahtera dan hikmat dari Tuhan Jika peluang itu memang baik Kita jalankan Dan faktor yang kedua adalah Kita anggap customer itu seperti diri kita sendiri Dimana kita Otomatis dari kita sendiri kita menuntut semua yang terbaik Dan kita pelakukan mereka seperti diri kita sendiri Kita berikan service yang terbaik Kita berikan semuanya yang terbaik Karena semua dari akar dari usaha adalah service Dimana jika customer puas Otomatis mereka akan puas juga Samping itu juga kita bisa mendengarkan saran atau kritik Baik dari teman maupun dari karyawan Jika saran dan kritik itu membangun Kita bisa berbenah untuk melakukan tahap yang lebih baik Dan faktor yang ketiga adalah Kita laksanakan hukum ekonomi kerajaan surga Dimana kita banyak menabur Banyak menuai Lakukan perpuluhan Dari situ pintu-pintu tingkap-tingkap surga akan dibukakan dan berkat akan dijurahkan Sehingga kita akan menjadi orang yang dikejar berkat Bukan kita yang mengejar berkat Salam nama saya Joko Dan saya akan membagikan kiat-kiat sukses saya Yang pertama adalah kemuletan dan kemuletan Setiap orang sukses Pasti berasal dari Usaha yang kecil dan pekerjaan yang kecil Kita harus ulet dan tekun dalam pekerjaan Kita kalau kita mempunyai pekerjaan sekarang Kita harus mempunyai pemikiran bahwa Usaha dan pekerjaan kita sekarang Itu pasti akan menjadi modal Dan pengalaman untuk kita Untuk mendapatkan pekerjaan yang lebih besar dari sekarang Yang kedua adalah Belajar dari kegagalan Tiap orang sukses itu pasti pernah gagal Dan pernah punya masalah Kegagalan adalah awal dari kesuksesan Tergantung bagaimana pada kita sendiri Menyikapi kegagalan itu Apakah kita berhenti Dan tidak mau bekerja lagi Atau kita terus berjuang dan maju Dan menjadikan kegagalan yang pernah kita alami Menjadi kesuksesan yang akan datang Kegagalan yang kesuksesan Itu seperti uang koin dua sisi Kita lempar uang koin ke atas Yang keluar ke gagalan Kita lempar lagi Yang keluar ke gagalan Tapi percaya suatu saat Yang keluar pasti kesuksesan Yang ketiga Kita harus mempunyai impian Kita harus belajar dari anak kecil Anak kecil Waktu kita tanyai Kalau besar mau jadi apa Mereka selalu berkata Saya mau jadi astronot Saya mau jadi lawyer Saya mau jadi dokter Kita juga harus seperti itu Kita sudah dewasa Tetapi tetapi kita harus mempunyai suatu impian Impian itu gratis Guru saya pernah berkata pada saya Gantunglah impian atau cita-cita Mau setinggi langit Langit tidak ada batasnya Jadi impian atau cita-cita kita Tidak ada batasnya Kita harus punya impian Tahun depan kita harus punya mobil Lima tahun kita harus punya rumah Sepuluh tahun kita bisa keliling dunia Mimpi atau cita-cita itu gratis Kenapa kita tidak punya? Yang terakhir Jangan iri hati Iri hati akan menutup berkat dari Tuhan kepada kita Ada pepatah mengatakan Rumput tetangga lebih hijau dari rumput kita Kita sukses Tetapi pasti ada orang yang lebih sukses dari kita Kita tidak boleh mencelakkan orang lain Ada hukum tabur Tuai Apa yang kita tabur pasti kita tuai Kita harus belajar dari orang yang lebih sukses dari kita Apa rahasianya Setelah itu Kita terapkan ke hidup kita Percaya Semuatu saat Kita pasti akan lebih sukses Dari orang-orang itu Saya harap agar semua orang yang bekerja Anggap seperti mereka bekerja di perusahaannya mereka sendiri Dengan memberikan semua yang terbaik Buat perusahaan itu Otomatis Suatu saat nanti mereka akan mendapatkan promosi Dengan promosi otomatis mereka akan mendapatkan gaji yang lebih besar daripada yang mereka dapatkan sekarang Yang pertama adalah kejujuran Jujur dalam bekerja dan jujur dalam keuangan Yang kedua adalah tanggung jawab Apapun pekerjaan yang kita kasihkan kepada karyawan Dikerjakan dengan baik Yang terakhir adalah loyalty atau kesetiaan Setiap perusahaan Setiap perusahaan pasti mempunyai rahasia Rahasia baik dan rahasia yang buruk Sebagai seorang Kita harus menjaga rahasia dari atas Supaya tidak bojol Untuk orang lain Itu saja Terima kasih Apa kiat sukses mereka Apa rahasia sukses sebagai seorang pekerja Dan yang kedua Apa harapan mereka terhadap atasan mereka Mari kita saksikan Tuhan memberkati Nama saya Rili Saya kerja di salah satu Sisi company Sebagai supervisor Khiat sukses saya Agar semuanya Para karyawan itu bisa kerja Semampu mungkin Dan sebisa mungkin Jangan pikir kalau itu bukan kerjaan saya Dan tidak mau melakukan Lakukan semuanya Sebisa mungkin Dan itu harus kerja keras Tetap smile Whatever is happen And then sabar dalam segala hal Shalom Nama saya Miranti Saya bekerja sebagai Kepala asisten dokter gigi Di Philadelphia Rahasia sukses saya Ya harus bekerja sebaik mungkin Harus Harus Jadi orang yang jujur Harus terus mau belajar Untuk terus bisa menyenangkan hati atasan kita Halo Nama saya Hermanto Saya bekerja di Panda Express Sebagai general manager Kalau boleh saya sharing sedikit Dengan posisi saya hari ini Itu semuanya tentu Karena anugerah Tuhan Dan pastinya Kita harus juga bekerja keras Dan yang kedua Kita harus juga memiliki hati sepenuhnya Dalam melakukan apapun itu juga Dan saya terus belajar Dan belajar Untuk meningkatkan Pengetahuan dan kemampuan saya Dan setiap masalah yang saya hadapi Saya bukan jadikan masalah itu Sebagai satu beban Yang membuat saya turun Tetapi saya jadikan masalah itu Sebagai suatu pembelajaran Untuk lebih maju ke depan lagi Dan tentunya Saya harus tetap semangat Dan berpikiran positif Bahwa Tuhan beserta saya Apa harapan terhadap atasan? Lebih bijaksana lagi Dalam menghadapi segala Pekerjaan Ataupun teluhan-teluhan karyawan Supaya bisa Mendengarkan komplain-komplain Dari karyawan Lebih lagi Supaya diperhatikan Keinginan karyawannya itu apa Terus supaya juga Bisa memberikan bonus Untuk karyawan yang berprestasi Jadi supaya Para karyawan itu bisa Berebut untuk lebih berprestasi lagi Harapan saya Terhadap perusahaan saya Dan terhadap Post saya atau supervisor saya Biarkan Panda Express ini Terus berkembang jadi lebih besar lagi Dan lebih dikenal Di seluruh Amerika Bahkan bukan cuma di Amerika aja Sampai ke luar negeri juga Haleluya Rajin Saya ngerti pak Tetapi jujur Kenyataannya Hari-hari ini Begitu banyak orang Yang sedang jenuh Sedang benot Sedang boring Sedang bosan Terhadap Pekerjaannya Jujur tidak sedikit Orang-orang yang sempat Ngobrol dengan saya Dan berkata pak Saya sudah beberapa tahun Di Amerika Kayaknya sudah bosan Jenuh pak Hidup kok kayak begini terus Rutinitas Bagi bangun Kerja Lalu kerja Sampai sore pulang Sampai rumah malam Lalu makan Tidur Besok kerja lagi Terus kayak begitu pak Seolah-olah Apa artinya Dan saudara-saudah sekalian Belum lagi ada orang berkata Saya pikir pak Amerika adalah negara Oh impian yang luar biasa Menghadapi semua keadaan Kenyataan pak Kok akhirnya saya jadi bosan pak Dan sebagainya Mau pulang pun segan Takut tidak tahu Dalam pekerjaan Mau disini pun juga Tetap merasanya jenuh Dan sebagainya Nah saudara-saudara Bagaimana kita bisa berkemenangan Kenapa? Karena begini Saya yakin ada banyak alasan Ada seribu satu macam alasan Yang kita bisa ungkapkan Tentang ketidaksukaan kita Tentang sesuatu yang bisa Membuat kita bosan Dalam kehidupan kita Mungkin ada yang berkata Pak atasan saya Bos saya Galaknya bukan main pak Bukan cuman galak pak Pelitnya luar biasa Oh ada lagi yang berkata pak Suasana kerjaan di tempat kami Nggak enaknya luar biasa pak Apalagi kalau lagi Summer begini pak Kami minta AC pak Ternyata yang ada bukan AC Yang ada AB pak Apa itu AB? Angin berobos Iya kan? Kami keringatan Kayak di sauna Kayak begitu pak Nggak enak suasana kerjaannya pak Belum lagi ada yang berkata Pak Saya rasa kerjaan saya tidak fair Kerjaan saya tidak adil pak Loh kenapa? Saya yang badannya gede pak Yang disuruh terus angkat-angkat barang pak Yang kurus yang kecil pak Enaknya pak duduk di meja Dan saya terus seru ngangkat Ngeloding barang pak Itu tidak adil pak Apalagi saya lihat pak Saya kan orang yang sudah lebih lama Itu ada orang-orang baru Kok malah lebih dipercaya Kedudukan lebih tinggi Dan sebagainya Kerjaan saya tidak adil Belum lagi ada yang komplain Waduh pak Teman-teman kerja saya pak Itu kumpulan para perompak-perompak pak Sukanya bertengkar Sukanya ribut Sukanya iri hati Bersaing Oh selalu suka gosip Dan sebagainya Belum lagi ada yang komplain pak Kerjanya sih oke pak Tapi gajeng gak naik-naik pak Oh little-little me But my salary no up-up Kata-kata Saya mau beritahu Saudara mungkin masih bisa Punya begitu banyak daftar lagi Pernyataan komplain saudara Tentang tempat saudara Bekerja Tetapi saudara-saudara Apakah kemudian Saudara memilih quit Dan kemudian anda jadi Pengembara yang terus Keluar masuk ke tempat kerjaan Yang akibatnya Banyak orang tidak sukses Nah di Alkitab Ada seseorang Yang dicatat di Alkitab Yang mengalami Semua keadaan yang buruk Di dalam pekerjaannya Bahkan sebetulnya Dia bisa punya banyak alasan Untuk bosan Untuk emosi Untuk tinggalkan pekerjaannya Kenapa? Karena sesungguhnya Keadaannya mungkin jauh lebih parah Daripada kita Tapi anda tahu Orang ini Walaupun punya banyak Alasan itu dia komplain Untuk dia jenuh akan kerjaannya Tetapi dia Berhasil menjadi pemenang Dan dia akhirnya Berubah menjadi seorang Yang sangat diberkati oleh Tuhan Awalnya dia datang Cuma membawa tongkat di tangan Dan hanya bekal sedikit Tapi pada waktu dia 20 tahun bekerja Anda tahu akibatnya Dia sangat kaya raya Dia punya istri Dan anak-anak yang luar biasa Dan dia punya banyak Kekayaan yang luar biasa Anda bisa tebak Orang itu Bernama Yaakub Anak Daripada Isaac Cucu Daripada Abraham Yuk mari kita belajar Apa yang membuat Yaakub 20 tahun Di tempat Laban mertuanya Tidak pernah bosen Dan jenuh akan kerjaannya Lihat kejadian pasal 29 Ayat 16 sampai ayat yang ke-20 Kejadian 29 Ayat 16 sampai ayat yang ke-20 Laban mempunyai Dua anak perempuan Yang lebih tua Namanya Leah Siapakah Leah Seperti apakah Leah Kira-kira Kayak begitu Surahku Ya Dan yang lebih muda Namanya Rahel Seperti siapakah Kira-kira Rahel Seperti foto Yang kedua Surahku Itu adik saya Itu adik saya E17 Leah Tidak berseri Matanya Dalam terjemahan lain Ros Aes Matanya juling Alias Welek Tetapi Rahel itu Adiknya Elok Sikapnya Dan Cantik Parasnya E18 Yaakob Ada orang lain Maka tinggallah Atau bekerjalah Padaku Ayat yang ke-20 Mari baca bersama-sama Dua Tiga Jadi Apa Bekerjalah Yaakob Berapa lama Tujuh tahun Lamanya Untuk mendapatkan Apa Rahel itu Yang dicintai Tetapi yang Tujuh tahun itu Apa Dianggapnya Seperti Beberapa Hari Saja Karena Apa Karena Cintanya Kepada Rahel Ayat tepuk tangan yang meriah Untuk cinta Yang luar biasa Tepuk tangan yang katanya Haleluya Surah-surah Yaakob Berhasil Dalam pekerjaannya Kenapa Kalau anda baca Memang tujuh tahun Dia kerja untuk dapat Rahel Tapi ternyata Ditipu oleh Ayahnya Rahel Yaitu Laban Malam itu Surah-surah Malam pengantin Mungkin zaman itu Saya bisa bayangkan Masih Pernikahnya Seperti tradisi Orang China Yang kuno Dimana harus Pakai slayer Cader yang Kelap Yang Kebal Kalau sekarang Banyak orang menikah Surah Cadarnya sangat Transparan Sudah-sudah Beda dengan zaman itu Sudah cadarnya Sangat panjang Dan gelap Sudah-sudah Si Yaakob Cuman lihat Dan waktu itu Belum ada Lampu LED Seperti begini Sudah Belum ada lampu terang Yang ada Petromak Yang juga Sudah-sudah Lilin atau Api unggun Atau apa Sudah Pokoknya Sudah Remang-remang Yaakob pun Di malam Pengantin Dia senang Aku dapat Rahel Yang wajahnya Kayak adiknya Pak Lukas Dan tiba-tiba Ternyata Malam Pengantin Kenapa Mungkin Minyaknya Habis Semua Laban Sengaja Buat Yaakob Masuk Kamar Pengantin Semuanya gelap Dan kemudian Yaakob Melakukan Tugasnya Anda tahu Kalau zaman sekarang Beda Pengantin Suami istri Habis nikah Kemudian Masuk ke kamar Pengantin Apa yang dilakukan Ngitung Angkok Kalau sekarang Sudah Ya kan Nah Sudah apa yang terjadi Ternyata Sudah Yaakob Bahagia Tapi Keesokan Harinya Setelah Ayam berkokok Dan matahari Terbit Dan kemudian Matahari Mulai masuk Kedalam kema Mereka Lalu kemudian Yaakob Memalingkan Wajahnya Kepada istri Yang dicintainya Waktu Lihat wajahnya Kagetlah Dia Ternyata Lea Yang tadi Yang diberikan Laban Yaakob Marah Yaakob Kemudian Diberitahu Laban Mertuanya Tidak biasa Anakku Memberikan yang lebih muda Kerja lagi Tujuh tahun Aku berikan Adiknya Rahel Dan anda tahu Yaakob kerja Tujuh tahun lagi Empat belas tahun Dan kemudian Enam tahun sisanya Dia kerja lagi Jadi total Dua puluh tahun Saya mau tanya Disini apakah ada yang Sudah di Philadelphia Amerika Dua puluh tahun Tidak ada kan Berarti Kalau Yaakob Saja Tidak bosan Walaupun sudah Dua puluh tahun Di rumah Laban Apalagi sodara Jangan pernah Bosan Bosan Teputan yang meriah Untuk kemuliaan Tuhan Apa rahasianya Sudah tahu Alkitab berkata Tujuh tahun Serasa Seperti berapa hari Karena Cintanya Kepada Surat Yaakob Ternyata Tidak bekerja Karena Tapi dia Bekerja Dengan Cinta Saya beri judul Kodbah hari ini adalah Bekerja Dengan Cinta Ucapkan bersama saya Dua tiga Bekerja Dengan apa Dengan Cinta Orang Kalau sudah Bekerja Dengan Cinta Gomlo Berkata Rasa Coklat Cintanya Anda tahu Orang Kalau sudah Cinta Tantangan Apapun Diseberang Betul Kalau Namanya Dia berkata Biarpun Hujan Bade Kornado Oklauma Datang Sekalipun Bahkan Yuriken Andrea Datang Kalau Yang namanya Cinta Aku akan Tetap Datang Ke rumah Asal Tidak Grimis Saja Anda tahu Ternyata Cinta Luar Biasa Alkitab Berkata Dalam Perjanjian Baru 1 Korintus 16 Ayat 14 Mari kita Baca 1 Korintus 16 Ayat 14 Yuk Kita Baca Sama-sama 1 Korintus Pasal 16 Ayat 14 Semua Baca Keras Dua Tiga Lakukanlah Apa Segala Pekerjaanmu Dalam Apa Kasih Atau Dalam Cinta Dengan Cinta Lihat Tidak Ada Kondisi Begini Lakukanlah Segala Pekerjaanmu Dengan Cinta Asalkan Bosmu Baik Asalkan Suasananya Menyenangkan Asalkan Gajinya Dinaikkan Tidak Tapi Ayat ini Berkata Tanpa Kondisi Apapun Lakukanlah Segala Pekerjaanmu Dengan Cinta Dengan Kasih Dan Anda Mengerti Susrah Kita Seringkali Berpikir Saya Hanya Mau Mengerjakan Apa Yang Saya Cintai Dan Ujung Ujungnya Anda Seringkali Menjumpai Apa Yang Tidak Anda Sukai Tapi Yang Betul Adalah Kerjakan Apapun Dengan Cinta Dan Percayalah Maka Apapun Yang Kau Kerjakan Akan Betul Bisa Kau Cintai Teputan Yang Merianto Kemuliaan Nama Tuhan Saya Coba Pinjeman Ini Dari Terjemahan Lain Amplified Bible Bilang Begini Let Everything You Do Be Done In Love True Love To God And Men As Inspired By God's Love For Us Selesaikan Segala Pekerjaan Dengan Cinta Kata Bersama Saya Dengan Cinta True Love To God Cinta Sejati Kepada Tuhan True Love To Men Cinta Sejati Kepada Manusia Sama Dengan Terinspirasi Yang Terinspirasi Oleh Cinta Tuhan Kepada Kita Siapa Sadar Saudara Saya Dicintai Oleh Tuhan Lambekan Tangan Bersama Saya Biar Hidungku Pesek Tuhan Dicintai Oleh Tuhan Sudara Belajarlah Kerjakan Karena Cintamu Kepada Tuhan Belajar Kerjakan Apapun Walaupun Itu Berat Karena Cintamu Kepada Keluargamu Kepada Orang-orang Yang Kau Kasihi Saya Bersyukur Saya Mendengar Terus Banyak Kesaksian Minggu Kemarin Saya Mendengar Ada Seorang Bapak Yang Sempat Sakit Beberapa Saat Tidak Bisa Kerja Setelah Tuhan Sembukan Dengan Ajaib Mencari Kerjaan Beberapa Saat Belum Dapat Kerjaan Tapi Ketika Kita Berdoa Bersama Kita Urapi Saya Percaya Karena Tuhan Ternyata Selain Kemarin Bapak Ini Sudah Dapat Kerjaan Yang Terbaik Katanya Gajinya Pun Juga Luar Biasa Teputan Yang Merianto Kemudian Tuhan Amen Dan Juga Ada yang Bersaksi Tadi Pagi Kirim SMS Pada Saya Sejak Januari Kemarin Sampai Bulan Ini Sudah Sudah Beberapa Kali Naik Gaji Dan Dia Berkata Semua Karena Dia Lakukan Apa Yang Tuhan Perintahkan Nah Mari kita Belajar Lakukan Semua Kerjaan Sudah Biar Anda Kerja Di Restoran Anda Pemilik Perusahaan Anda Kerja Di Toko Ataupun Di Pabrik Di Gereja Dimanapun Itu Jangan kerjakan Karena Tugas Kewajiban Apapun Yang Kau kerjakan Cuma Karena Tugas Kewajiban Hanya Demi Cari Nafkah Satu Hari Akan Bosan Satu Hari Akan Burn out Tapi Kalau Saudara Kerjakan Karena Cinta Saya Percaya Betapa Dasyatnya Kekuatan Cinta Mengapa Kita harus Bekerja Dengan Cinta Jawaban Yang Pertama Karena Cinta Memberikan Tujuan Hidup Bersama Saya Cinta Memberikan Tujuan Hidup Dua Tiga Love Give Purpose Of Life Cinta Akan Memberikan Tujuan Hidup Kita Lihat Buktinya Kejadian 29 18 Kita Berkata Apa Yakub Cinta Kepada Rahel Sebab Itu Ia Berkata Aku Mau Bekerja Padamu Laban Orang Tuanya Rahel Tujuh Tahun Lamanya Tujuannya Apa Untuk Mendapat Rahel Cinta Akan Memberikan Tujuan Hidup Dan Setiap Kita Harus Punya Yang Namanya Tujuan Hidup Kata Bersama Saya Tujuan Hidup Yang Mengerikan Begini Banyak Orang Ditanya Tujuan Hidup Apa Kasarannya Yang Bahasa Tadi Impian Tujuan Tujuan Hidup 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 Cinta Akan Memberikan Tujuan Hidup Ada Sebuah Pepata Bila Tujuan Hidup Akan Menentukan Menjadi Apakah Anda Kelak Kalau Saudara Punya Tujuan Hidup Karena Kau Cinta Kepada Tuhan Saya Percaya Hidup Hidup Akan Dituntun Untuk Mencapai Destiny Untuk Mencapai Tujuan Ilahi Yang Setuju Katakan Amen Bersyukur Ada Orang Orang Yang Bila Saya Bisa Mencapai Potensi Maksimal Saya Kerja Dan Saya Menjadi Orang Yang Berprestasi Kerjaan Saya Saya Doakan Saya Tahu Saya Kerja Selain Karena Cinta Kepada Keluarga Saya Tapi Saya Kerja Karena Saya Cinta Tuhan Dan Saya Mau Betul Betul Dukung Pekerjaan Tuhan Saya Cinta Gereja Ini Saya Cinta Pelayanan Ini Saya Mau Dukung Dengan Kerjaan Saya Semua Supaya Betul Gereja Ini Berkembang Dengan Luar Biasa Teputan Yang Meriad Kemulia Tuhan Lihat Kalau Orang Punya Tujuan Hidup Itu Yang Memberikan Drive Dalam Hidup Sebuah Papata Lain Berkata Begini Tujuan Hidup Yang Tidak Tercapai Atau Impian Yang Tidak Tercapai Bukanlah Tragedi Kehidupan Tetapi Yang Merupakan Tragedi Kehidupan Adalah Jika Orang Tidak Mempunyai Tujuan Kalau Saudara Sudah Mati Tujuan Hidup Saudara Itu Tragedi Mungkin Saudara-saudara Hari ini Agak Ada Memang Yang Lalu Saudara Tau Bahwa Ketika Saya Berkeputusan Pelihara Kumis Beberapa Staff Kembala Staff Apa Namanya Pelayan Ambil Bagian Hidup Sama Sama Saudara Sam Roset Juga Pelihara Kumis Jeffrey Juga Pelihara Kumis Yang Paling Lucu Adalah Musik Kanan Dan Gini Tidak Sama Lalu Amin Jadi Susra Jumat Kemarin Habis Doa Peperangan Pemerangan Rohan Saya Dapat Pemutusan Memutuskan Berkata 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 Dengan Teman Ayo Kita Foto Terakhir Apa itu Pak Foto Abadikan Yang Tidak Rata Setelah Doa Peperangan Rohan Tiba Lari Satu Hari Pencukuran Kumis Mungkin Anda Tanya Kenapa Pak Tuju Tujuannya Jelas Supaya Kami Lebih Dicintai Istri Dan Dicintai Jemaat Kenapa Saya Mendengar Banyak Istri Yang Kumpul Bahkan Terakhir Sejak Saya Berkumis Saya Jadi Agak Tidak Suka Dicintai Geli Ternyata Yang Ruki Suami Kemudian Beberapa Ai-ai Sampai Ada yang Berkata Pak Kayaknya Kalau Pak Pak Kumis Jadi Kelihatan Kecum Pak 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 Oh my God Sepasih ini Pak Tapi Saya Bersyukur Buat Cinta Saya Bersyukur Dia Tidak Berkata Saya Bersyukur Sampai ada yang berkata begini. Itu lalu tes kumisen, stress kali ya. Banyak utangnya stress kali ya. Untungnya ada jemaat yang mendengar dia berkata, enggak kok. Utangnya gereja sudah mau lunas kok. Orang itu malah kaget, loh kok bisa secepat itu? Saya berkata, semua karena anugerah Tuhan. Jadi percayalah, kenapa kami akhirnya mengadakan hari pencukuran kumis. Tujuannya jelas. Istri saya bahagianya bukan? Dan ternyata beberapa istri full timer berkata, Pak doa kami dijawab, Pak. Tuhan kita, Tuhan ajaib. Tapi kemarin habis doa pengurapan sampai di rumah, istri saya berkata, Pak, Pak akan sudah lakukan kumis. Satu lagi permintaan. Waduh, saya cuma begini. Jangan-jangan minta kayak yang pendeta dari Australia. Ya kan? Sejak menikah, dia, pria ini, pendetanya sampai karena cinta sama istrinya. Kencing aja, enggak para ibu diri. Masih ingat, suruh aku, jadi ada pendeta dari Australia, suruh aku, saksi di sini, yang kodbah, kencing itu sampai duduk. Jadi, kenapa? Karena istrinya enggak suka kalau kemana-mana air kencengnya. Jadi, katanya sejak menikah sampai hari ini, kalau kencing duduk, saya pikir apa istri saya ingin bersegitu. Kalau itu permintaan yang sangat berat, ngelapin saya enggak apa-apa. Tapi kalau selalu duduk sambil congkok, ah iya, itu baik. Tapi untung istri saya cuma bilang begini, satu lagi, Jangan gendut-gendut. Wah, itu juga permintaan agak berat sesudah. makanya doakan, selain saudara nanti tulis kertas doa yang kami bawa ke Israel, tapi doakan juga supaya saya bisa mencapai puncak gunung Sinai. Kenapa, saudara? Karena nanti dari Cairo, kami juga akan jalan, naik bus sekitar 6 jam, sampai di St. Catherine, kaki gunung Sinai, dan kemudian jam 3 pagi, esoknya, naik bus dulu ke tempat unta, naik unta sekitar 45 menit, sampai di kaki gunung, di pertengahan ya. Itu ada perdesaan, tapi dari situ, surah, gak bisa naik unta, apalagi naik jet juga gak bisa, surah. Ah, gak ada pilihan lain, harus apa? Jalan kaki, nak mendaki, itu tangga. Semalam saya coba kasihin lagi, saya google lagi, berapa anak tangga yang ada di gunung Sinai, yang harus kami jaki. Anda tahu, 3 ribu anak tangga. Mungkin mulai besok sampai sebelum berada, saya di rumah latihan, naik turun tangga rumah. Naik turun, kalau ada surah yang apartemennya tinggi, beritahu saya, saya coba naik turun-turun. Latihan jantung lebih dulu, dan percayalah, nanti kalau saya pulang balik, saya akan kurus, keren, ganteng, dicintai istri, dan dicintai jemaah. Ada buatan yang meriantuh, kemuliaan Tuhan. Amen. Saya gak janji terlalu banyak, surah, karena rombongan yang kami pimpin, berkata pada saya, Pak, tolong Pak. Pak Lukas juga yang atur semua restoran tempat kita makan. Loh, saya bilang begini, ya, kalau soal masa rohani, pembimbing rohani, saya yang atur semua deh. Saya akan kotba, saya akan atur semua hal rohani. Tadi kalau urusan makan, jangan saya dong Pak, jangan saya dong Bu. Bapak Ibu deh yang mencari. Anda begini, jujur, Anda seperti ini, mereka gak mau makan yang dari tur, karena itu kayaknya bufet, makanan yang burungan, dan Anda ngerti, jujur, bedanya orang yang kaya biasa, sama yang super kaya, itu beda. Kalau kita yang kaya, surah kalian bersama, saya kaya, amin? Saya jangan kaya monyet, saya juga amin. Kita ini kan kaya, kata amin? Ya enggak, jangan amin. Kata amin? Yang Anda amin, gak terjadi loh. Kata amin? Kita ini kan kaya, cuma begini bedanya orang kaya dan orang sangat kaya. Orang kaya itu, kalau makan, cari yang banyak. Betul? Tapi kalau orang yang sangat kaya, tidak cari makanan yang sangat banyak, yang apa? Enak. Nah itu persoalannya. Tapi dia bilang begini, dia belas, baby saya, tapi Pak, tolong Pak Ugas yang pilih saja. Dari hari pertama sampai akhir. Kenapa harus saya? Seleranya mungkin beda. Enggak Pak. Kami sepakat. Melihat badan Bapak. Enggak-enggak. Kami yakin kalau Bapak pilih makan, pasti bisa. Wah, itu persoalannya. Anda tahu? Saya tanya, bener nih? Betul Pak. Kalau apa yang saya kerjakan, saya selain tanya travel agent, saya juga google, saya cari best restaurant in Ireland. Best restaurant in Jerusalem. Best restaurant in Iberias. Best restaurant in Amanjordan. Dan saya cari yang best, best, best. Habis best, saya lihat reviewnya bagus, harganya juga bagus. Saya kemudian kirim ke mereka. Saya harap supaya mereka tidak mau. Ternyata bilang, wah, pilihan yang cocok. Jadi begini, sesuatu. Doakan supaya saya bisa kurus, tapi jangan kaget kalau saya mungkin lebih gemuk daripada Pak Utu. No, no, no. Dalam namanya, stankeng dalam nama Yesus. Demi cinta istri, saya akan belajar makan yang banyak, tapi bisa tetap kurus. Bagaimana caranya? Nanti minta hikmat Tuhan. Cukup. Cinta memberikan tujuan hidup, karena bersama saya tujuan hidup. Dua, tiga. Yang kedua, sesuatu. Mengapa harus bekerja dengan cinta? Yang kedua, karena cinta memberikan semangat dan kekuatan. Kata bersama saya, semangat dan kekuatan. Dua, tiga. Lihat. Orang kalau sedang jatuh cinta, kalau dia mencintai sesuatu, maka itu akan menimbulkan gairah, menimbulkan semangat dan kekuatan hidup. Nah, kita lihat kejadian 29, etik ke-20. Lihat sesuatu. Jadi berkat bekerjalah Yaakob, tujuh tahun lamanya, untuk mendapat Rahel itu. Tetapi yang tujuh tahun itu, dianggapnya seperti beberapa hari saja. Apa karena kerjanya ringan? Tidak kerjanya banyak tantangannya. Karena cintanya kepada Rahel. Setelah lihat, cinta memberikan semangat, kekuatan hidup. Karena cinta akan memberikan kekuatan untuk kita tetap bertahan. Kata bersama saya, tetap bertahan. Tidak tiga. Kalau kita cinta sama Tuhan, kalau engkau kerja karena engkau cinta untuk keluargamu, engkau cinta kepada anakmu yang butuh makan, engkau bekerja karena engkau cinta kepada yaitu orang-orang yang engkau kasihi, percayalah, itu akan membangkitkan semangat, ketahanan, untuk tahan menghadapi segala situasi, apapun juga yang setuju. Tepuk tangan yang meriah untuk kemuliaan nama Tuhan. Tepuk tangan yang meriah bagi diri, kata haleluya. Sudara, satu hari, di Amerika ada tim akrobat, yang suka berkeliling ke berbagai kota di Amerika, dan berbagai state. mengadakan pertunjukan-pertunjukan akrobat mereka. Nah, ada satu pertunjukan, yaitu pertunjukan orang kuat. Di mana, kelompok daripada tim akrobat itu, ada seorang yang sangat kuat. Dan di tengah-tengah penonton, dia tunjukkan kekuatannya. Dia bisa angkat beban yang berat, dia bisa tarik barang yang berat, yang besar, dengan kekuatannya. Penonton tepuk tangan. Tapi di akhir pertunjukannya, dia minta sebuah jeruk, dipotong separuh. Dan jeruk separuh itu, oleh orang kuat ini, diperas airnya. Diperas dengan kekuatannya. Sampai air jeruk itu habis. Tidak ada tetesan lagi. Dan setelah tidak ada tetesan lagi, dia tantang penonton, siapa yang bisa memeras, dan mengeluarkan satu tetes, hadiannya 100 dolar. Anda tahu sudah, beberapa orang mencoba, mencoba, tidak keluar. maka, suruh bu, hari itu dia mulai menunjukkan, yang bisa saya naikkan hadiahnya, 200 dolar, orang tambah banyak maju, coba, tidak ada yang berhasil. 500 dolar, tidak ada yang berhasil. 1000 dolar, Anda tahu, ketika diumumkan 1000 dolar, seorang wanita kurus, yang sudah tua, maju kebangunan. Melihat wanita itu, suruh suruh, semua penonton ketawa, menghina, mengejek, mana bisa wanita, tidak begitu tua, kurus lagi. Tapi Anda tahu, wanita ini, tidak tiraukan semua ejekan. dia pegang kulit jeruk itu, yang sudah kering, dan dia coba peras, dengan tenaganya, kamera di zoom, lebih dekat. Orang ketawa, terpingkal-pingkal, lihat ekspresi wajahnya, yang lucu. Yang memeras, dengan polosnya, dengan sekenap kekuatan. Anda tahu, dari ketawa, dari mengejek, mereka semua akhirnya terdiam, dan mereka mulai bosan. Karena ini wanita terus berusaha, tapi tidak ada satu hasil pun. Di tengah-tengah, mereka semua mulai bosan, dan mulai bergerutu, menggerutu ngomel. Tiba-tiba, wanita tua ini berhasil, meras dan keluar, satu tetes terakhir. Kes. Orang kuat ini kaget, dan semua penonton kaget, dan tepuk tangan semua. Dan diberikanlah dia, seribu dolar. Wanita ini terima, tapi orang kuat ini bilang, Ibu, saya heran dengan Ibu. Saya sudah keliling ke banyak kota, ke banyak set, dan tidak ada satupun yang berhasil. Kenapa Ibu tua, kurus, kering, begini? Kenapa itu Ibu berhasil? Apa yang membuat Ibu berhasil? Lalu Ibu Tuhan ini berkata, Pak, saya punya suami yang sedang sakit keras, sehingga tidak bisa bekerja lagi mencari nafkah. Sementara saya memiliki telapan anak, yang harus saya beri makan setiap hari. Saya harus kuat bekerja, menggantikan suami saya, mencari uang, meskipun hasilnya hanya beberapa dolar saja. Saya bekerja mencuci piring, dan bekerja keras, dan hanya mendapatkan 10 dolar. Saya kerja lembur, untuk hanya mendapatkan 20 dolar. Bahkan saya kerja double job, dan hanya mendapatkan 30 dolar. Dan sekarang, Pak, kalau hanya dengan memeras jeruk ini, saya harus mendapatkan 1000 dolar. Saya akan lakukan apapun, sekuat tenaga saya, karena saya mencintai suami, dan delapan anak-anak saya. Keputannya meriah untuk kemuliaan, nama Tuhan. Lebih meriah, karena haleluya. Karena haleluya. Dengar, ketika aku sudah mulai boring dengan kerjaanmu, lihatlah foto orang-orang yang kerjaanmu. Minimal lihatlah fotonya Tuhan Yesus, dan berkatalah, aku tidak mau bosan kerja, kalau aku cintamu Tuhan, aku mau jadi bergant untuk pekerjaanmu, untuk jiwa-jiwa. Tepukannya meriah untuk kemuliaan, nama Tuhan. Mengapa kita harus bekerja dengan cinta? Yang ketiga terakhir. Karena cinta memberikan kreativitas hidup. Kata bersama saya, memberi kreativitas hidup. Dua, tiga. Kreativitas online. Sudah-sudah. Orang kalau jatuh cinta, maka semua hidupnya, yang biasanya monoton, berubah jadi kreatif. Betul gak, Sudah-sudah? Yaakub ini juga, karena cintanya. Walaupun dia berkali-kali ditipu oleh Laban. Kalau Anda baca di Alkitab, 10 kali gaji Yaakub, yang sudah Laban tetapkan sendiri, dirubah sama Laban. Bayangin, Sudah-sudah. Saya harap Sudah tidak pernah kerja sama bos model kayak Laban. Katakan, Amin, Sudah-sudah. Bayangin, Sudah-sudah. Laban sendiri yang sudah menetapkan, kamu terima gaji begini ya. Nanti sudah banyak. Loh kok banyak? Diturunin lagi. Loh kok banyak? Turun lagi. Potong terus. 10 kali. Lihat di Alkitab. Tapi Yaakub, terus punya. Sudah. Semangat kerja. Kenapa? Karena cinta memberikan kreativitas hidup. Lihat apa yang Yaakub kerjakan, sehingga dia semakin kaya. Kejadian 30, ayat 37-43. Kejadian 30, ayat 37-43. Lalu Yaakub mengambil dahan hijau dari pohon hawar, pohon badam, dan apa, Sudahku? Pohon perangan, dikupasnya lah dahan-dahan itu sehingga berbelang-belang sampai yang putihnya kelihatan. Jadi dahan pohon diambil, dikupas-kupas bagian, supaya berontang-beronteng. Belang-belang. Ya kan? Lihat ayat 38. Tujuannya apa? Ini Yaakub karena dapat mimpi dari Tuhan, tapi juga lihat, orang kalau jatuh cinta, kreativitasnya muncul. Ayat 38. Iya Yaakub meletakkan dahan-dahan yang dikupasnya itu dalam palungan, tempat minum air. Dalam tempat minum, kemana kambing domba itu datang minum? Itu kambing domba yang polos, yang putih semua, atau yang hitam semua. sehingga tepat di depan mata kambing itu, ya di depan kambing itu, ya itu tadi dahan yang berbelang-belang, adapun kambing domba itu suka berkelamin, pada waktu datang minum. Ayat yang ke 39. jika kambing domba itu berkelamin dekat dahan-dahan itu, dekat ranting dahan yang berbelang-belang, maka anaknya, waktu melahirkan anak, anaknya dari induknya yang sama-sama polos, bercoreng-coreng. Aneh kan? Berbintik-bintik, dan berbelang-belang. Oh ini kan dasyat. Ini punya kekuatan, sebuah impian. Lihat apa, jadi apa. N40 lihat. Kemudian Yaakob memisahkan domba-domba itu, dihadapkanyalah kepala-kepala kambing domba itu, kepada yang bercoreng-coreng. Lihat. Kambing domba yang, ternyata putih polos atau hitam polos, disuruh lihat kambing yang bercoreng-coreng. Dan kepada segala yang hitam, diantara kambing domba laban. Demikianlah ia beroleh kumpulan hewan-hewan baginya sendiri, dan tidak ditempatkannya pada kambing domba laban. N41 lihat. Dan setiap kali, apabila berkelamin kambing domba yang kuat, maka Yaakob meletakkan dahan-dahan itu, ke dalam palungan, di depan mata kambing domba itu, supaya berkelamin dekat dahan-dahan itu. N42. Tetapi apabila datang kambing domba yang lemah, ia tidak meletakkan dahan-dahan itu, di dalamnya. Jadi hewan yang lemah untuk laban, dan yang kuat untuk Yaakob. Bukan karena Yaakob nakalan, atau curang, tapi karena memang laban yang curang selama ini. Tapi lihat N43. Yuk baca sama-sama. Dua, tiga. Maka sangatlah bertambah-tambah harta Yaakob, dan ia mempunyai banyak kambing domba, budak perempuan, dan laki-laki, unta, dan gede. Siapa mau sukses kayak Yaakob, Tepuk tangan yang meriah untuk kemuliaan nama Tuhan. Sudah lihat teman-teman. Yaakob bisa dapat kreatifitas, selain karena Tuhan, tapi karena cinta. Dalam kerjaan saudara, yang Anda kerjakan, sehari-hari yang bisa kayaknya bosan. Tapi percayalah kalau sejak hari ini, dan selamanya kau kerja karena cinta, itu akan mengubah yang bosan, jadi sesuatu yang exciting, yang mengerti. Katakan amin. Belajarlah, bedah karena cinta. Orang kalau cinta itu, tiba-tiba kreatif. Ya kan? Kenapa? Orang kalau cinta itu bisa kreatifnya, bukanlah. Karena begini, katanya ada orang kalau jatuh cinta itu kelihatan, ada tandanya orang jatuh cinta. Tandanya kata begini, dia selalu ingin bersama-sama dengan yang di sini. Ya kan? Kalau apel seminggu sekali, rasanya gak cukup. Tapi yang parah banyak orang, akhirnya pacaran tidak perlu apel. Kenapa? Tinggal di rumah. Itu bahaya. Orang yang jatuh cinta, selalu bergairah. Hidupnya penuh semangat. Biasanya, suara-sura, gak pernah mandi. Jarang mandi. Mandi cuma kalau lagi sudah mulai gatal, dan kadas kurap mulai datang. Spray pun diganti, kalau sudah mulai gatal-gatal. Selama belum gatal-gatal, tidak pernah diganti. Tidak pernah dicuci. Tapi lihat, orang kalau sudah jatuh cinta, berubah. Ya kan? Tiap hari mandi, tiga kali, suara-sura. Biasanya dulu gak pernah sisiran. Sekarang, suara-sura, sisirnya dibawa kemana-mana, modelnya sebesar jagung. Ya kan? Dulu gak pernah yang namanya pakai, apa namanya, minyak rambut. Sekarang tanco, satu black dihabisin, suara-sura. Sekali pakai. Pak, sekarang kan gak musimnya tanco, Pak. Oh iya betul. Sekarang pakai apa? Hespre. Apa itu? Gel. Iya kan? Bayangin, suara-sura. Sekarang suara pakai gel. Satu M black, suara-sura. Dan satu, suara, abis. Kenapa? Di gel rambutnya. Kenapa? Mau ketung pacarnya. Dan Anda tahu, suara, sehingga rambutnya sangat kuat sekali. Kenapa dia pakai gel yang tulisannya super strong? Dan dia pakai, sehingga apa, suara-sura. Dia berkata, biar aku kemanapun, biar kena hurricane, kalau Andrea, bahkan kena yang namanya tornado yang di Oklahoma. Semua rumah boleh berhancuran. Tapi rambutku tidak akan terusik, sedikit pun juga, tidak akan bergoyang. Kenapa? Karena jatuh cinta. Suara-sura, orang berkata, orang kalau ingin jatuh cinta, selalu ingin menyenangkan pasangannya. Saya lihat gini ya, biasa, suara-sura. Kadang-kadang banyak cowok, sebetulnya dia enggak suka anak kecil. Cuek sama anak kecil. Tapi lihat, kalau sudah mulai jatuh cinta, dia lihat anak kecil, enggak tahu anaknya siapa. Hihi, lucu. Diambil di kendong, di depan pacarnya. Lihat, seolah-olah, ini lihat, saya suka dengan anak-anak kecil. Yuk, segera kawin, yuk. Padahal bisa bohong semua. Bahkan orang yang jatuh cinta, suara-suka mengayal. Suka punya impian. Tapi mari kita belajar. Paling tidak, orang yang jatuh cinta, itu kreatif. Kata bersama saya, kreatif. Saking kreatifnya, ada orang yang jatuh cinta, tulis rayuan, tulis puisi, sangat kreatif. Ngomongnya pun juga, jadi puitis. Yang ngomong, seorang pemuda ngomong sama wanita. Tahu enggak, kenapa malam ini, enggak ada bintang, satu pun di atas. Loh, kenapa emangnya bu? Soalnya bintangnya semua pindah, kematan. Lalu dia berkata, maaf Noni ya, kamu jangan terlalu lama duduk di sana. Cepat pindah dekat saya. Loh, kenapa koko? Emangnya kenapa? Enggak, biar kamu tidak dirukung semut. Sebab kamu manis. Lalu dia berkata pada jawab-jawab, Eh, Noni, aku didiagnosa sakit jantung loh. Langsung Noni nyata, Hah? Masih muda, kok bisa? Kok bisa? Iya. Jantungku selalu berdekut, kencang, bila aku ada di dekat. Kreatif kan, lalu dia berkata, Noni, kemarin aku baru ke dokter mata. Kamu tahu apa kata dokter mata? Oh ya? Apa? Apakah parah? Kata dokter, ada kami di mata. Lalu dia ngomong lagi, Noni, kamu punya kunci apa saja sih? Kok, kok? Saya punya kunci rumah, kunci mobil, kunci lemari. Emangnya ada apa? Enggak. Saya cuma mau tanya, kamu enggak, Pak? Kamu punya enggak? Kunci untuk membuka hati, Pak Doki. Berkini. Lalu dia ngomong lagi, lihat orang kalau jatuh cinta kena, kamu punya peta enggak? Loh, peta apa emangnya? Peta hatimu. Karena aku tersesat, dan tidak bisa keluar dari dalam hatimu, sayang. Wah. Lihat, Noni, Bapak, kamu pasti astronot ya? Loh, enggak kok, kenapa? Soalnya aku melihat banyak bintang di matamu. Kamu pasti pernah sekolah, kuliah seni pahat ya? Loh, enggak. Emangnya kenapa? Soalnya kamu pintar sekali, memahat namamu di hatimu. Wih. Kakekmu pasti penambang ya? Loh, kenapa? Soalnya aku lihat banyak berlian di matamu. Kamu mantan pencuri ya? Loh, enggak, enggak pernah juri. Kenapa? Abis kamu mencuri hatimu. Iya. Kalau orang jatuh cinta, surah aku, jadi kreatif. Bahkan Anda tahu ya, ada yang tulis puisi begini. Kalau biasanya, kalau Anda dengarkan, puisi antara perawang dan bekas. Ini orang jatuh cinta, dia tulis berbeda. Sejujurnya. Antara cinta dan tentuk. Dan dia tulis begini. Cinta dan tentuk. Tidak bisa ditahan. Kedua-duanya jadi lega. Bila sudah terlaksana. Cinta yang ditahan, sengsara. Kentut yang ditahan, menderita. Dan sakit perut. Kalau cinta dan kentut bersuara keras, akibatnya perasaan kita jadi lega. Cinta terkesan malu-malu, tapi mau. Tapi kentut, bikin malu-maluin aja. Jika cinta tanpa rasa, bukan cinta namanya. Kalau dia tulis lagi, yang terjemahkan di dunia. Jika kentut tanpa bau, bukan kentut namanya. Terus dia tulis lagi. Cinta itu rapuh, kentut itu bau. Cinta itu halus, kentut itu virus. Cinta diam-diam membuat orang mabuk kebayang. Tetapi kentut diam-diam membuat orang mabuk kepala. Cinta bagi kebanyakan orang muda. Ah, cinta monyet. Tetapi kentut di depan banyak orang. Sialan monyet lu. Cinta dan kentut sama-sama sering dicari. Kalau sudah cinta, dia selalu mencari. Di mana engkau doai kekasih. Kalau sudah kentut, selalu dicari. Siapa nih yang kentut kurang ajar? Ngaku ayo. Cinta yang berlebihan membuat orang terbuai. Kentut yang berlebihan membuat orang terkulai. Cinta menyatukan persepsi. Kentut membangkitkan emosi. Minimal orang kalau tidak cinta lihat. Jadi kreatif. Ya kan? Ayo mulai hari ini kerja. Dengan cinta. Nanti Anda lihat kerjanya sama. Ketemu bosnya juga sama. Tapi kan ada cinta. Engkau jadi kreatif. Tepuk tangan yang meriankan kemuliaan. Nama Tuhan. Amen. Dan rahasianya sekarang begini. Bagaimana rahasia untuk bisa kerja dengan cinta? Lihat kembali dalam 1 Korintus 16 dan 14 tadi. Dalam Amplified Bible. Lihatkan, let everything you do be done in love. True love to God and men as inspired by God's love for us. Selesaikan segala pekerjaanmu dengan cinta. Cinta sejati kepada Tuhan. Dan cinta sejati kepada manusia yang terinspirasi atau yang terbakar oleh cinta Tuhan kepada kita. Caranya simple. Terimalah cinta yang sejati dari Tuhan setiap hari. Ketika cintamu mulai tawar, ada lautan cinta yang tidak pernah habis-habisnya. Itulah cinta Yesus. Tepuk tangan yang meriankan kemuliaan. Nama Tuhan. Yang berikutnya, semakin cintai Tuhan, semakin cintai keluarga, semakin cintai sengsama. Dan yang berikutnya, miliki keinginan untuk semakin menyenangkan hati Tuhan, hati keluarga, dan hati sengsama kita. Cinta lebih kuat. Apa kesimpulannya? Mengapa kita harus bekerja dengan cinta? Yang pertama, cinta memberi tujuan hidup. Yang kedua, cinta memberi semangat dan kekuatan hidup. Yang ketiga, cinta memberikan kreativitas hidup. Untuk kita, saudara, mari orang-orang yang diperkati Tuhan, keputan yang meriah untuk kemuliaan nama Tuhan. Amen. Mari berdiri bersama-sama, ekspresikan cintamu kepada Tuhan. Cintamu kepada keluarga dan sesama kita. Dan kalau saudara berkata, Pak, saya enggak ada orang yang saya bisa cintai, Pak. Minimal Anda carilah keberkilat atau watak gereja. Carilah foto pendeta yang paling ganteng, yang sudah tidak bergumis lagi. Dan berkata, aku mencintai. Tapi cinta yang benar, saudara. Bukan cinta yang salah, saudara. Amen. Saya percaya, kita semua ada karena cinta Tuhan. Keteputan yang meriah untuk kemuliaan Tuhan. How I love you, Lord. I love you, Lord. With all of my heart. I love you, Lord. Oh, I love you, Lord. I love you, Lord. Forever I love you, Lord. Katakan dari awal. How I love you, Lord. I love you, Lord. With all of my heart. I love you, Lord. How I love you, Lord. I love you, Lord. Wherever I love you, Lord. Mari katakan. Jesus, Jesus. You are the one I love. Jesus, forever I love you, Lord. Lord. Oh, I love you, Lord. How I love you, Lord. I love you, Lord. With all of my heart. I love you, Lord. How I love you, Lord. I love you, Lord. Forever I love you, Lord. Mari sedara saja katakan. How I love you. How I love you, Lord. Mari jangan diam. Hantakan pujian cintamu. I love you, Lord. Oh, I love you, Lord. I love you, Lord. Forever. Mari bersama-sama katakan. Jesus, Jesus. Jesus You are the one I love Jesus 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 Forever I love you Lord Mari katakan Jesus 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 You are the one I love Jesus Jesus Forever I love You Lord Saya pernah mengunjungi di rumah sakit Ada seorang suami Sebetulnya masih sangat muda Dia kena heart attack Sehingga harus dioperasi Bebas Istrinya Sedih sekali Saya lihat anak-anaknya Cantik-cantik Manis Manis Saya cuman bilang sama pria ini Kenapa kamu masih terus merokok Pastor Pastor Susah melepaskan rokok Lalu saya bilang ini Kamu lihat anak-anaknya Kamu lihat istrinya Kamu cinta mereka mu Oh cinta pendeta Kalau kamu lepas rokok Hanya supaya tidak merokok Mungkin berapa Mulai hari ini ambil keputusan Lihat selalu anakmu Lihat selalu istrinya Kalau kau cinta Apa kau rela Istimu jadi janda Kau rela anak-anakmu jadi seorang yatim Tidak punya ayah Saya berharap kalimat itu menyentuh hidupnya Dan menguat keputusan itu dia lepas Dari semua itu Sudah ada lihat Apapun alasan Yang kau kerjakan Kalau kau kerjakan cuman terpaksa Lama-lama bosan Tapi kalau kau kerjakan karena cinta Lihat Itu akan menjadi kekuatan yang luar biasa Tepuk tangan yang merianto kemuliaan Tuhan Kata haleluya Mari anggap tanganmu siapa mau cinta Tuhan Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih